diantara yang tidak benar itu anda menuliskan disitu fawailu lilaatina yaktubun alkitab biyaidim celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya, ya and commandement isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu hei, tawarat begini, injil isinya begini, kenapa anda berubah begitu apa diantara yang dirubah, anda mengatakan nabi isya itu adalah Tuhan awas, anda mengatakan ibunya sempurna suci dan sebagainya, kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan, satu jadi tiga tiga diantara satu dan sebagainya turun berita dari alquran, ini tidak seperti pada ijil yang diturunkan sebelumnya, ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di tawarat sebelumnya, yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu menunjuk pada satu yang satu, bahkan nabi isya pun yesus pun, almasih pun, mesiah pun mengatakan saya bukan Tuhan, dari mana tahunya, dijelaskan oleh alquran, yuk kita buktikan kataan salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan menjawab Ustadz Hadi Hidayah lagi ya yang dielukan, ini Ustadz yang paling bagus ya profesional dan tidak menghina tidak menista agama lain gitu ya tapi kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas satu klaimnya yang menurut saya ini sangat menista dan menuduh, mefitnah kekristianan dalam sebuah ceramahnya di masjid teman-teman sekalian dan ditonton oleh jutaan orang teman-teman sekalian di channel ini teman-teman sekaliannya coba kita lihat ya ini ada satu juta view yang menonton tentang idenya, karangannya, fitnanya yang mengatakan bahwa Injil sudah dirubah-rubah dan ditulis oleh tangan manusia ya, seakan-akan Al-Qur'anya itu tidak ditulis oleh apa namanya, oleh tangan manusia ya seperti sapi betina itu ya, surah Al-Baqoro gitu ya apakah itu bukan ditulis oleh tangan manusia dan beberapa lagi nama-nama kitab daripada Al-Qur'an itu ya ditulis oleh tangan manusia jadi teman-teman sekalian kita akan mendengarkan ya karena memang Al-Qur'an ditulis oleh tangan manusia itu kita tidak bisa pengkiri karena Al-Qur'an bukan diturunkan dari sorga langsung langsung gedepuk, langsung dikasih ke Yesus Kristus dan dikasih kepada orang Kristen tidak demikian tapi Al-Qur'an itu ditulis dengan ilhaman ya segala tulisan itu ditulis secara ilhaman daripada kuasa roh kudus ya dan itu memuat tentang riwayat-riwayat daripada Tuhan Yesus Kristus dan kisah para nabi ya para raja-raja di dalam Al-Kitab nah oleh karena teman-teman sekalian saya mengajak kita untuk menyimak terlebih dahulu video daripada si penista ini yaitu Adi Hidayah berikut videonya maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis awas dengan tangan mereka tulis bikin kisah bikin ini bikin itu konsep ketuhanan jadi berubah silahkan apa diantara yang berubah diterangkan oleh Al-Qur'an langsung jadi Al-Qur'an menerangkan nih apa yang mereka tuliskan ya yang sebelumnya mereka bikin bikin, bikin, bikin ternyata ditetapkan nabi bukan dari kalangan mereka yang dibawa bukan kitab yang mereka harapkan akhirnya apa yang terjadi sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya dipalingkan isi-isinya tuh tulis Tuhan yang tadinya nabi Isa menyembah satu Tuhan ini kita bicara dengan persepsi kita ya kalau sedang disoal kita diskusi jangan langsung tersangka aja kalau ada yang tidak beda pendapat kita diskusi jangan mencelak orang kita diskusi dengan cara yang ilmiah jadi begitu disoal disoalin nabi Musa nabi Isa dijelaskan oleh Al-Qur'an hey diantara yang tidak benar itu anda menuliskan disitu celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya nuliskan di Al-Kitab yang tidak seperti itu sebelumnya ya ten commandement isinya begini kenapa jadi berubah seperti itu hey Taurat begini Injil isinya begini kenapa anda berubah begitu apa diantara yang dirubah anda mengatakan nabi Isa itu adalah Tuhan awas anda mengatakan ibunya sempurna suci dan sebagainya kemudian dari situ melahirkan seorang anak diangkat jadi Tuhan satu jadi tiga tiga diantara satu dan sebagainya turun berita dari Al-Qur'an ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya yang benar itu begini Tuhan itu cuma satu menunjuk pada satu yang satu bahkan nabi Isa pun Yesus pun Al-Masih pun Mesiah pun mengatakan saya bukan Tuhan dari mana taunya dijelaskan oleh Al-Qur'an yuk kita buktikan kata anda di kitab anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan maka kita tanyakan langsung oke teman-teman sekalian itulah cuplikan video daripada si penista ini yang tukang fitnah yaitu Ustadz Adi Hidayah ini teman-teman sekalian ya Ustadz Ustadz ya jadi dia katakan teman-teman sekalian yang pertama bahwa ya celah kalau mereka yang menulis kitab itu dengan tangan mereka mereka rubah-rubah yang tadinya Isa Al-Masih itu bukan Tuhan lalu dirubah oleh tangan-tangan orang-orang Kristen itu jadi Tuhan gitu ya yang tadinya Isa Al-Masih itu menyembah Tuhan yang satu lalu mereka bikin tiga dalam satu satu dalam tiga dan macam-macam teman-teman sekalian yang dituduhkannya gitu ya ya inilah yang dilakukan oleh Ustadz-Ustadz ini teman-teman sekalian ya jadi seharusnya ceramah itu bahas Al-Quran kitab suci Al-Quran itu dijelaskan gitu ya bagaimana Muhammad mendapatkan wahyu itu yang paling penting gitu ya kenapa anda harus membahas Al-Kitab apakah Al-Quran tidak bisa ditunjukkan kebenarannya tanpa menghina agama Kristen tanpa menghina Al-Kitab tanpa menghina pengajaran Kristen apakah Al-Quran kitab suci kalian itu tidak bisa ya menjadi sempurna ya jika tidak jelek-jelekkan kitab suci yang lain gitu ya baik teman-teman sekalian kita akan menjawab hal ini benarkah Al-Kitab itu sudah dirubah-rubah teman-teman sekalian Injil itu sudah dirubah-rubah seperti yang disampaikan Ustadz Adhidayah ini ya tentu saja tidak teman-teman sekalian kalau kita tanya kepada mereka keaslian kitab suci yang mereka sampaikan itu yang asli itu mereka tidak bisa buktikan sampai pada hari ini teman-teman sekalian ya ada banyak sekali debater-debater daripada Kristen ya di live streaming di Youtube itu orang Muslim akan masuk ke situ Ustadz-Ustadz termasuk Ustadz Juma ya pernah diskusi dengan siapa ini dengan Pak Pak Pendeta Albert teman-teman sekalian ya itu dia katakan bahwa sudah diselewengkan sudah dirubah-rubah lalu ditanya kepada dia siapa yang merubah-rubah ya dimana tahun berapa siapa orangnya itu tidak bisa menjelaskan teman-teman sekalian sama dengan Ustadz Adhidayah ini ya sudah di apa namanya sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia ya isinya sudah dirubah-rubah lalu mereka tahunya dari mana itu Al-Quran menjelaskan karena ada di air Al-Quran seperti yang dibacakan oleh Ustadz Adhidayah tadi itu celakalah orang-orang yang merubah-rubah kitab itu dengan menulis dengan tangannya sendiri ya mana ada teman-teman sekalian ya itu Al-Kitab ditulis bukan atas kehendak manusia itu sendiri suka-sukanya dia nulis terserat dia apa saja tidak tapi Al-Kitab ditulis dari kitab kejadian sampai di kitab wahyu itu ditulis dengan ilhaman daripada kuasa roh kudus jadi jangan asal ngomong Ustadz kalau Anda berkata bahwasannya Yesus Isa Al-Masih itu bukan Tuhan oke saya setuju-setuju aja teman-teman sekalian kalau dia katakan demikian ya kalau dia katakan Isa Al-Masih bukan Tuhan ya iya memang Isa Al-Masih bukan Tuhan kok yang Tuhan itu adalah Yesua Hamasiyah Yesus Kristus itulah Tuhan kami Ustadz Adhidayah jadi kalau Anda berkata Isa bukan Tuhan ya iya memang betul Isa bukan Tuhan siapa yang bilang Isa itu adalah Tuhan ya lagi pula Isa dan Yesus itu bukan orang yang sama berbeda kisahnya saja berbeda gitu kelahirannya berbeda mujizatnya berbeda kematiannya berbeda gitu Isa adalah Nabi kalian yang adalah memang sebatas Nabi tapi Yesus Kristus dialah Tuhan itu sendiri teman-teman sekalian pertama-tama saya akan buktikan dulu bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab itu itu bukan karangan dongeng itu bukan karangan-karangan daripada manusia seperti yang mereka tuduhkan itu karangan Rasul Paulus Yesus itu bukan Tuhan tapi Rasul Paulus yang mengatakan dia Tuhan gitu karena tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku gitu ya seperti di Al-Quran mereka aku Allah tiada Allah selain tiada Tuhan selain Allah katanya nama Tuhannya saja hanya Allah gitu ya nama Tuhan Abraham Isaac dan Yaakob nama Tuhan Musa nama Tuhan para raja-raja nabi-nabi sebelum Muhammad itu bukan Allah nama Tuhan yaitu Yahweh Yahweh itu nama Tuhan ya dan Yahweh ini itu memperkenalkan dirinya di perjanjian baru ya di abad dimana Yesus Kristus ada di dunia lahir ke dunia dia menampakkan diri maka kita kenal Yahweh itu di dalam nama Yesua Hamasyah Yesus Kristus jadi jangan anda menyesatkan adi Hidayah anda cerama-cerama isi Al-Quran lah tahu-cerama isi Al-Kitab tahu-cerama untuk menghina agama lain gitu ya teman-teman sekalian saya akan membuktikan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata begini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik makanya orang-orang yang belajar Alkitab Ustadz Adhidayah yang belajar tentang kitab Injil itu tidak ada yang demo-demo tidak ada yang apa tawuran tidak ada yang membunuh demi nama Tuhan tidak ada yang bakar tempat ibadah dalam nama Tuhan tidak ada yang apa namanya itu yang menutup tempat ibadah orang lain dengan berkata haleluya haleluya tidak ada justru yang ada kami mengasihi mendoakan orang-orang yang menganiaya kami yang menyakiti kami seperti Ustadz Adhidayah ini tetapi ya tetap kami komen tetap kami luruskan Anda supaya Anda jangan menyesatkan bayangkan loh ya yang menonton di channel dakwah ini teman-teman sekalian sudah 1 juta view loh bayangkan berapa orang yang disesatkan oleh Ustadz Adhidayah ya kemudian teman-teman sekalian ya katanya di dalam Injil itu sudah dirubah-rubah ya tidak seperti itu yang diberikan kepada Nabi Isa ya karena mereka berfikir teman-teman sekalian Injil itu sebuah kitab yang diturunkan dari Surya diberikan kepada Nabi Isa lalu Nabi Isa mengajarkan hal itu karena Ustadz Adhidayah itu buta ya dia itu dungu ya tak berpengetahuan tak ada ilmunya tidak memahami yang namanya Injil Injil itu memuat tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus Tan ya Tan Tan ya Ustadz ya itu Injil yaitu tentang riwayat kehidupan Yesus Kristus mulai dari kelahiran nubuatannya ya kelahirannya ke dunia kemudian ya dia besar dia lakukan mujizat banyak kematiannya kebangkitannya dan kembalinya ke sorga gitu dan yang dia akan datang nantinya untuk menghakimi dunia ini karena Yesus Kristus adalah terkemuka di dunia dan di akhirat dan dia juga adalah hakim yang adil yang nantinya akan mengalahkan Dajjal di akhir jaman itu baik Alkitab maupun Alqura menjelaskan hal itu ya Adi Hidayah seharusnya anda jelaskan itu siapa sosok Isa itu ya tapi apa yang kalian jelaskan selama ini tentang Isa itu tidak sama dengan kisah daripada Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang rupa-rupa ya saksi mata kok 12 murid daripada Yesus Kristus itu yang memberikan kesaksian itu yang menuliskannya juga adalah bagian daripada murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus bagaimana mungkin kitab yaitu Alquran itu bisa mengklaim dirinya benar bisa mengklaim dirinya bahwa dia yang paling sempurna sementara dia baru muncul di abad yang ketujuh ya barang yang yang datang kemudian itu sudah pasti palsu karena yang akan dibuat oleh orang-orang pintar teman-teman sekalian contoh ya misalnya ini HP ya HP saya ini teman-teman sekalian ini tab itu dibuat dulu yang aslinya setelah sudah ada aslinya baru ada orang-orang yang pelagiat tadi membuat yang KW membuat yang tidak asli gitu ya jadi analoginya semacam itu jadi kalau Alkitab yang sudah asli sudah dibenarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bahkan juga dari para murid para murid sendiri yang katakan loh Thomas dia katakan Ya Tuhan dan Allah Yesus tidak pernah tolak bahkan Yesus katakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan katamu itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan Yesus tidak pernah tolak kalau Ustadz Hadidaya bisa membuktikan bahwa ada satu di dalam Alkitab mulai dari kitab kejadian sampai kitab wahyu yang menuliskan Yesus Kristus mengatakan kepada para pengikutnya mengatakan kepada orang-orang sejamannya saya bukan Tuhan hari ini saya akan mengucapkan dua kalimat sahadat Ustadz Hadidaya saya tantang anda ini buktikan kepada saya satu ayat kitab suci daripada Alkitab yang menerangkan Yesus Kristus tolak aku bukan Tuhan atau ketika orang menyebutnya Tuhan dia tolak dia saya bukan Tuhan katanya kan anda katakan bahwa Isa Al-Masih pun Yesus pun Al-Masih pun mengatakan dia bukan Tuhan sekarang saya mau tanya kepada anda buktikan kepada saya satu ayat di Alkitab atau kisah daripada Yesus Kristus di Alkitab yang menerangkan dia bukan Tuhan ya ketika anda bisa buktikan saya akan bersahadat mengucapkan dua kalimat sahadat yang syarat untuk masuk ke agama Islam mungkin agama anda yang paling benar ya sampai pada hari ini tidak ada ayat itu dan juga untuk sebagai bahan pertimbangan bagi anda sebelum menjawab pertanyaan saya saya juga sampaikan kepada anda buktikan kepada saya kan sekarang kalian kan sukanya sunat ya gitu harus disunat untuk itu syarat masuk surga sekarang buktikan kepada saya satu ayat di Al-Quran yang menerangkan bahwa Muhammad disunat dan juga terangkan dan berikan dalilnya kepada saya bahwasanya Muhammad itu masuk surga berikan ayatnya apakah Muhammad masuk surga ada ayatnya tertulis Muhammad katakan saya akan masuk surga saat ini saya berada di surga itu tidak ada hanya Yesus Kristus yang katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku hanya Yesus Kristus yang mengatakan demikian kemudian teman-teman sekalian dia katakan bahwa Ibu Yesus suci katanya itu omong kosong itu bohong katanya dari abad pertama sampai pada saat ini Adi Hidayah itu dipercaya bahwa Maria Bunda Yesus adalah perawan suci dia adalah manusia suci gitu tidak ada yang bisa bantah itu sejarah tidak bisa bantah itu dia adalah perempuan yang suci yang melahirkan ya firman Tuhan Yesus Kristus itu yang mengambil rupa seorang manusia jadi teman-teman sekalian sekali lagi ya bahwasannya kalau tolak ukur kebenaran digunakan oleh mereka yang suka menista ini adalah Al-Quran itu tidak logis karena Al-Quran baru muncul di abad ketujuh kedua kalau seandainya Ustaz Hadidah katakan bahwasannya Injil sudah dipalsukan Injil sudah dirubah-rubah sekarang saya mau tanya kepada Anda tunjukkan Injil asli dimana Anda dapatkan Injil asli kalau saudara sudah dapatkan Injil asli tunjukkan ke publik supaya kami orang-orang Kristen akan belajar kepada Injil itu oke teman-teman sekalian sekian yang kita bisa jawab daripada Ustaz Hadidah sang penista agama ini terima kasih sudah menonton sampai selesai dan kiranya kita bisa bertemu di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati